Assalamualaikum, hai semua selamat datang di youtube channel Azura Cooking Di video kali ini aku mau bikin roti manis isi pisang coklat Mau tau cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya Dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Oke langkah pertama, masukkan tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah bersih Kemudian tambahkan susu bubuk, ragi instan, bread improver, dan gula pasir Setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan margarin dan garam Tuang 250 ml air es Ini airnya aku tuang secara bertahap ya sambil kita mixer Jadi untuk takaran airnya disesuaikan saja Karena setiap tepung itu biasanya daya serapnya berbeda-beda Nah setelah adonannya menjadi kalis elastis seperti ini Langsung saja kita matikan mixernya Nah bisa dilihat adonannya sudah terlihat mulus dan mengkilat Selanjutnya disini aku mau tes kekalisan adonannya Caranya gampang, kita ambil saja sedikit adonan seperti ini Kemudian kita rentangkan sampai membentuk lapisan tipis yang tidak mudah sobek seperti ini Pindahkan adonan ke alas kerja Nah ini sambil aku bulat-bulatkan seperti ini Supaya proses penyimbangannya nanti lebih cepat Langkah selanjutnya timbang adonan dengan berat masing-masing 67 gram Nah untuk sisa adonannya aku bagi rata seperti ini Selanjutnya ambil adonan Kemudian kita bulatkan sampai permukaannya halus dan mulus Nah untuk bagian bawahnya kita cubit-cubit sampai rapat seperti ini Nah ini jadinya Kemudian ini adonannya aku letakkan ke box seperti ini Selanjutnya tutup adonan dan istirahatkan kurang lebih selama 10 menit Nah setelah 10 menit bisa dilihat adonannya sudah agak mengembang Selanjutnya ambil satu adonan yang paling pertama kita bulatkan Kemudian kita rolling seperti ini Kemudian balik ke adonan dan agak ditarik seperti ini Beri secukupnya selai coklat Tambahkan pisang Untuk pisangnya disini aku menggunakan pisang raja yang sudah ditumis sebelumnya Selanjutnya kita gulung adonannya seperti ini Bagian samping-sampingnya juga kita tutup Nah untuk satu bagian adonannya kita iris seperti ini Dan kita lanjut gulung Selanjutnya masukkan adonan ke dalam cup roti disini aku menggunakan cup bulat ukuran 8 cm Nah seperti ini dia hasilnya Selanjutnya adonan yang sudah dibentuk kita masukkan ke dalam wadah seperti ini Tutup adonan dan kita istirahatkan sampai adonannya mengembang dua kali lipat Nah ini adonannya sudah mengembang dua kali lipat Dan sudah aku pindahkan ke atas loyang Selanjutnya kita olesi dengan susu cair Beri topping oretan Untuk resep oretannya sudah pernah aku upload videonya Nanti aku sertakan linknya di deskripsi ya Oke selanjutnya kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Letakkan di rak tengah Kemudian panggang menggunakan suhu 180 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Selama kurang lebih 20-25 menit Untuk lama pemanggangannya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Nah ini rotinya sudah matang Langsung aja kita keluarkan dari oven Dalam keadaan masih panas Langsung aja kita olesi rotinya dengan menggunakan margarin atau butter Langkah ini bertujuan agar permukaan roti glowing dan tidak kering Nah ini dia hasilnya Rotinya super lembut dan sangat cocok Dijadikan ide jualan Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh